Hiena atau Hiena merupakan spesies carnivore yang habitatnya tersebar di Asia Barat dan benua Afrika pada umumnya. Hewan sosial ini adalah pemakan bangkai dan seringkali merebut hasil buruan dari predator lainnya. Selain buas di alam liar, mereka juga terkenal lecik. Mereka jarang berburu dan lebih memilih untuk merebut hasil buruan dari singa, serigala, macan, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya mereka dapat survive di tengah ganasnya alam liar. Inilah fakta tentang Hiena, carnivore yang lecik dan buas. Disimak, ya! Hiena merupakan hewan sosial yang dibatasi dengan beberapa batas teritorial, dan biasanya Hiena betina memiliki kekuasaan yang lebih tinggi ketimbang Hiena jantan. Uniknya terkadang perilaku hewan ini sulit untuk ditebak. Terkadang mereka saling bertarung dengan sesama spesies dalam suatu kelompok sosial, meskipun tanpa alasan yang jelas. Hiena juga merupakan hewan nocturnal, yakni hewan yang aktif di malam hari. Mereka dapat berjalan sejauh 40 km untuk mencari makanan atau bangkai. Kendati mereka termasuk carnivore, mereka lebih suka memakan bangkai dan mereka jarang berburu. Itulah sebabnya mereka akan memulung atau mengaisi sisa-sisa makanan yang ditinggalkan oleh predator lainnya di malam hari. Seekor Hiena dewasa dapat merobek dan menelan 18 kg daging atau bangkai sekali makan. Hiena yang datang terlambat hanya akan mendapatkan sisa-sisanya saja, bahkan terkadang tulang belulang juga habis dimakan tanpa sisa. Hewan ini licik, karena cenderung untuk mengintimidasi predator lainnya yang telah sukses berburu. Singa yang telah bersusah payah mendapatkan hasil buruan, akan tidak berdaya jika dipaksa untuk mempertahankan hasil buruannya di hadapan sekelompok hiena. Itulah sebabnya hiena akan mengamati dari kejauhan, mereka melihat hewan predator lainnya yang tengah berburu mangsa. Mereka akan datang secara bergerombol dan mengintimidasi untuk merebut paksa hasil buruan dari predator lain. Musuh bebuyutan hiena adalah singa, di mana mereka hidup dalam satu habitat. Mungkin jika satu lawan satu, singa dapat dengan mudah membunuh hiena. Namun faktanya, hukum rimba kerap berlaku di alam liar. Dengan jumlah banyak dan cara yang licik, hiena kerap unggul jika harus berhadapan dengan singa. Apakah mereka benar-benar tertawa dalam menghabisi mangsanya? Mungkin sekilas ini akan terlihat hiena seperti psikopat. Namun ternyata suara ini dikeluarkan hiena sebagai tanda persaingan atau perebutan makanan di antara kelompok mereka. Jadi dengan penampakan mereka yang kejam, ditambah suara mereka yang seperti bernada ejekan atau tertawa, membuat hiena dianggap sebagai hewan yang licik dan psikopat. Padahal itu adalah suara alami mereka yang sedang berada dalam kondisi berebut makanan di antara sesama hiena. Hiena Tutul Mereka menggunakan teknik berburu kooperatif, bekerja sama sebagai kelompok yang terkoordinasi untuk mengakali dan menangkap mangsa. Hiena memainkan peran ekologis yang penting dengan berperan sebagai kru pemersih alam. Perilaku mereka dalam memulung membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengurangi keberadaan bangkai dan mencegah penyebaran penyakit. Mereka berkontribusi pada rantai makanan sebagai predator dan pemulung. Bedanya hiena dengan singa, caitah dan predator lainnya, mereka berburu lalu menggigit leher mangsa hingga mati, namun lain halnya dengan hiena, mereka akan memangsa, mangsanya hidup-hidup. Dilingkapi dengan rahang yang kuat dan kekuatan gigitan yang luar biasa, hiena memiliki kemampuan menghancurkan tulang yang luar biasa. Gigi mereka yang kuat memungkinkan mereka dengan mudah patahkan tulang dan memakan tulang, sebuah adaptasi yang membedakan mereka dari banyak karnifora lainnya. Mereka dapat melahap hampir seluruh bangkai, termasuk tulang, sehingga membantu penyerapan nutrisi secara efisien. Hiena memiliki salah satu gigitan terkuat di dunia hewan, dengan kekuatan gigitan lebih dari 1.100 PSI. Sebagai perbandingan, singa memiliki kekuatan gigitan sebesar 6.50 PSI meskipun ukurannya dua kali lebih besar dari hiena. Hiena termasuk dalam famili Hiaidae, yang terdiri dari empat spesies berbeda, hiena tutul, cerocuta-cerocuta, hiena coklat, parahiaena brunea, hiena belang, hiena hiena, dan aardwolf, proteles tristata. Setiap spesies hiena memiliki karakteristik dan habitat yang unik dan ditemukan di berbagai wilayah di Afrika dan sebagian Asia. Di Tanzania, hiena tutul adalah spesies yang paling umum. Ia dikenal karena bulunya yang berbintik, bentuk tubuhnya yang kuat, dan struktur rahangnya yang kokoh. Tanzania juga merupakan rumah bagi hiena coklat dan hiena belang, meskipun spesies ini lebih jarang ditemui. Hiena umumnya diasosiasikan dengan sabana dan padang rumput Afrika, namun mereka tumbuh subur di lingkungan yang beragam termasuk berbagai habitat di Afrika dan sebagian Asia. Beberapa spesies hiena, seperti hiena coklat, beradaptasi dengan baik di lingkungan yang lebih kering, termasuk daerah semigurun. Mereka juga ditemukan di daerah pegunungan, seperti dataran tinggi Ethiopia. Hiena semakin banyak diamati di daerah perkotaan. Mereka juga dapat ditemukan di hutan. Hiena sering salah dikategorikan sebagai anjing atau kucing, padahal sebenarnya mereka termasuk dalam familinya sendiri, Hiaidae. Kebingungan ini muncul karena hiena memiliki karakteristik yang sama dengan kucing dan anjing. Ordo karnifora meliputi hewan seperti kucing, anjing, beruang, dan lain-lain. Hiena termasuk dalam famili Hiaidae dalam ordo ini, yang berbeda dengan famili anjing, Canidae, dan kucing, Velidae. Meskipun hiena menyerupai anjing dalam beberapa aspek perilaku dan penampilan, secara genetik dan taksonomi, mereka lebih dekat dengan kucing dalam hal hubungan evolusi. Mereka berbagi nenek moyang yang lebih baru dengan Veliform dibandingkan dengan Caniform. Hiena tutul betina memiliki ciri anatomi unik yang sering digambarkan sebagai penis semu. Struktur ini sebenarnya bukanlah penis, melainkan klitoris memanjang yang sangat mirip dengan penis pria baik dalam ukuran maupun bentuk. Mereka adalah satu-satunya mamalia betina yang bersanggama, buang air kecil, dan melahirkan melalui saluran mirip penis. Bahkan betina bisa mengalami ereksi. Ada beberapa teori mengapa mereka memiliki sifat ini. Ini bisa menjadi bentuk isyarat penyerahan atau perbedaan. Hal ini dapat memberi hiena betina kendali lebih besar dalam kawin, karena struktur tersebut memungkinkan perkawinan hanya jika betina sepenuhnya kooperatif. Atau bisa juga merupakan efek samping dari tingginya kadar androgen, hormon, dalam tubuh mereka. Di alam liar, umur hewan pemakan bangkai ini mencapai 15 hingga 20 tahun. Kematian biasanya diakibatkan oleh persaingan dengan predator lainnya, dan mungkin juga penyakit yang kerap muncul di alam. Sedangkan di penangkaran, usia hiena bisa mencapai lebih dari 35 tahun. Hal ini disebabkan karena di penangkaran tidak terdapat persaingan predator dan hiena dapat diberi makan secara rutin. Nah, itulah fakta unik dan menarik tentang hiena, hewan karnivor buas yang leci. Semoga dapat menambah wawasanmu di bidang fauna, ya. Itulah fakta unik dan menarik tentang hiena, hewan karnivor buas yang leci. Semoga dapat menambah wawasanmu di bidang fauna, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih.